Inggit Garnasi menikah dengan Sanusi sekitar tahun 1906. Sanusi adalah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak bisnis di Bandung, termasuk bisnis rumah kos. Pernikahan mereka terjadi ketika Inggit masih sangat muda. Dalam pernikahan ini, Inggit dikenal dengan nama lengkapnya Garnasi. Namun, seiring waktu, ia lebih dikenal sebagai Inggit. Sanusi adalah seorang pria yang memiliki kehidupan yang cukup mapan dan Inggit menjalani kehidupan yang relatif nyaman sebagai istri dari seorang saudagar kaya. Mereka tinggal di sebuah rumah besar di Bandung, yang sering menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh pergerakan nasional dan intelektual pada masa itu. Karena posisinya sebagai istri Sanusi, Inggit menjadi akrab dengan banyak tokoh penting dan terlibat dalam kegiatan sosial serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pergerakan nasional. Namun, ada cerita menarik yang membuat cinta keduanya tidak bertahan lama. Alkisah. Diketahui Soekarno ini ketika masa kuliah, ia tinggal di rumah kos milik pengusaha bernama Haji Sanusi. Haji Sanusi sendiri memiliki seorang istri cantik bernama Inggit Garnasi. Dengan begitu, Inggit Garnasi menjadi ibu kos dari Soekarno muda. Namun, Bung Besar julukan untuk Soekarno semasa kuliahnya di Bandung, justru bukannya fokus kuliah, malah jatuh hati kepada ibu kosnya itu. Yah, bisa dibilang cinta lokasi, karena mereka sering bertemu. Kedekatan mereka terjadi saat keduanya saling curhat, karena Inggit kerap menyiapkan hingga membereskan makanan untuk Soekarno, bahkan tak jarang memperhatikan pakaiannya layaknya ibu dan anak. Waktu itu, Soekarno masih muda, tampan, dan gagah, begitu juga sebaliknya. Sehingga membuat keduanya menyimpan rasa jatuh hati. Waktu terus berjalan, dan kisah cinta Bung Karno dan Inggit semakin subur tanpa diketahui oleh Sanusi. Dikarenakan Soekarno dan Inggit Garnasi sudah terlanjur saling cinta, hingga akhirnya Bung Besar meminta izin kepada Haji Sanusi untuk memperistri ibu kosnya itu. Padahal saat itu, Inggit Garnasi masih menjadi istri sahnya Haji Sanusi, pemilik rumah kos yang ditempati Soekarno. Sikap Soekarno terbilang jantan, karena langsung mengatakan kepada Sanusi. Mungkin sikap ini perlu dicontoh bagi orang zaman sekarang, agar kasus perselingkuhan tidak terjadi. Mendengar hal itu dari Soekarno, Haji Sanusi pun hanya bereaksi pasrah saja, melihat istrinya bermain api dengan anak kosnya, dan memilih untuk menceraikannya, lalu membiarkan Soekarno menggantikan posisi dirinya sebagai suami Inggit Garnasi. Bagaimana menurut sahabat, apakah sahabat punya pendapat lain? Semoga saja kisah ini menjadi kebaikan bagi kita semua, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton!